selamat menikmati kenapa banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapat ketika kita belajar dan mengaji bersama Ustaz Azhar Idrus ini guys ya jangan pernah berhenti untuk senang biasa belajar karena belajar itu ya teman-teman sekalian dianjurkan ya jadi ketika Rasulullah SAW bersabda maka kita harus mengikutinya ya teman-teman sekalian karena kenapa? yang disabdakan oleh bagi Nabi Muhammad SAW itu adalah semuanya kebaikan kepada kita semua larangan, anjuran ya dan perintah apabila kita lakukan maka insya Allah ya kita akan menjadi orang yang selamat di dunia maupun di akhirat nah langsung saja guys kita play videonya let's go apakah hukum mandi di sanwil lagun? ada juga apa hukum mandi di sanwil lagun? jawapnya mandi di mana-mana pun harus keadaan hukum kita asalnya semua diharuskan malahkan jika sudah ada dalil yang menunjukkan tidak harus makna konsep Islam ini dia harus dulu kemudian baru jadi haram ada sebab bukan haram dulu jadi melancong harus main bola harus main snooker harus main main minton harus pergi mancing harus main dam harus berniaga harus buka kedai harus semua harus dulu menyanyi harus bila haram? jika langgar peraturan bila bola itu asal harus jadi haram tak tutup aurat main bola haram jadi haram karena tak tutup aurat ke? karena main bola tak tutup aurat bila McBinton jadi haram? kerana tidak semayang booking day one pukul 7 sampai pukul 10 hangus maghrib faham? jadi haram karena main main minton atau tinggal solat? tinggal solat amal ibu faham dah jadi mandi pun harus mandi laut harus mandi sungai harus mandi longkang harus mandi apa lagi? mandi water for air terjung harus mandi air mung harus mandi laut harus mandi pantai harus mandi pasir pun harus bila haram? dia panggil sebab-sebab yang mendatang kenapa mandi di sanway lagun jadi haram? kerana dedah aurat pakai spender faham tak kis? orang nampak aurat kita cerak apa mana aurat? anggota badan yang wajib tutup bila pergi mandi buka ke tutup? buka yang wajib jadi tak buat haram faham tak kis? oh baru faham jadi kalau kita mandi sanway lagun mandi telanjang tapi kita seorang yang ada di selangor ni orang lain cuma meninggal harus faham? jadi masalah aurat kena faham orang perempuan pakai bikini two piece orang putih panggil nak kita okey lagi pakai seluar pendek bini kita kalau cina kalau orang kapek two piece sini tempurung dua biji sini curry pub sekeping faham? tarik tali tepi ni halal ke haram tengok? haram majlis itu jadi majlis maksiat jadi hukumnya kalau begitu haram nak mandi boleh mandi di tempat tertu tuk tuk sekarang ada hotel-hotel yang dalam bilik hotel tu ada kolam renang tak? di position ada satu yang bunga penilaan panggil lupa aku tak duduk lagi tak ada duit tak duduk faham lagi ha? abad tu saudak bukan bisa apa tu saudak apa dia nama pun Alexis di Ampang dekat KSEC saya tengok ada satu dalam apartment dalam satu bangunan hotel yang setiap bilik kita ada kolam tak besar lah muat lah mandi dengan keluarga kita dengan bini kita pun boleh mandi tu betul tak? itu tak payah pakai curry pub kita dua orang mandi kita macam Doraemon tu halal ke haram? halal kerana tidak ada mata yang melihat Islam itu indah bukan agama haram Islam itu agama mengawal bukan tak boleh tapi ada solusinya betul jadi yang galak gata sangat nak mandi open lagu tu pergi sewa leksis leksis tak mahal 700 satu malam nak bawa bini berseronok tahu tak? halal ke haram? kita dengan bini kita mandi celanjang halal nak anak-anak yang tua-tua dah ni pengurusi pun semua faham lagi sebab dia orang ni nak jimok tak boleh dah tak ada kemampuan jadi berseronok seronok lah dengan melihat tahu tak? ni ingat ingat abang jadi Ustaz kata tadi boleh mandi celanjang kita bini kata bini itu imam kata faham lagi bini pengurusi kata jadi kita mandi celanjang malam ni betul tak? halal ke haram? gelap-gelap halal buat lalu malam ni terus aman faham? bini masuk mandi celanjang pengurusi pun masuk pengurusi tengok bini celanjang meninggal dunia naik pengurusi baru yang kemarin ya guys ya kita lanjutkan di park ini ya ini aja tetap ngakak kalau kita dengar nasya Allah ok menasihat orang lain yang suka melewatkan salat hingga terkadang tertinggal salat semayang ini wajib dan dia ada waktu sesungguhnya semayang lima waktu ialah kewajipan yang wajib antara orang beriman dan dia ada waktu masing-masing maka kita nak semayang asar mesti dalam waktu asar semayang maghrib dalam waktu maghrib tak boleh campur-campur malahkan musapir itu lain boleh jamak ok maka setiap semayang waktu waktu wajibnya itu adalah luas bukan pada ketika azang saja berarti dipanggil wajib semayang ini wajibun muas wajib yang diluaskan waktu maksudnya kalau maghrib itu dari tujuh setengah dan isyak itu lapan setengah maknanya dalam waktu sejam itulah waktu wajibnya bukan mula-mula faham lagi makna kalau maghrib tujuh setengah boleh semayang tujuh setengah boleh tujuh empat puluh boleh tujuh lima puluh boleh tujuh enam puluh tiga tujuh lapan suku lapan dua puluh semua boleh cuma ingat dalam sejam waktu maghrib dalam dua jam waktu asar dalam tiga jam waktu zuhur dalam sejam suku waktu subuh dia ada lima waktu waktu pertama waktu padilah waktu yang paling awal lepas azan paling banyak pahala waktu yang kedua sepuluh lima belah minit lepas azan dia panggil waktu ikhtiar waktu yang kita boleh pilih waktu yang ketiga waktu jawas harus kita semayang contoh waktu jawas semayang zuhur pukul tiga setengah waktu harus bukan haram dan dia ada waktu karahah waktu makro lima belah minit dua puluh minit lagi nak masuk waktu lain waktu karahah dibenci kalau semayang waktu itu maksudnya semayangnya tidak berasa semayangnya sah tapi pemilihan waktu itu tidak disukai oleh Allah kalau kita sengaja dan ada satu waktu yang memang haram iaitu waktu tahrim hampir masuk waktu lain baru nak takbir haram perbuatan kita bukan perbuatan semayang haram melambatkan itu yang haram faham atau tidak faham faham melainkan waktu isya rakyat ini panggil waktu isyak isyak ini lain dari yang lain kerana kita semayang awal boleh tadi lapan setengah sepuluh setengah pun boleh dua belah malam pun sunnah Nabi SAW waktu isyak ada dua waktu satu awal azan lapan setengah kemudian yang kedua Nabi semayang lewat menunjukkan dua waktu ini dua-dua berpahala berlaku jadi kalau kita tak ada sebarang program Abba semayang isyak masuk waktu isyak kalau ada program Abba kita semayang selepas selesai program faham faham soalan seterusnya ayah saya meninggal dunia meninggalkan sedikit arta ayah meninggal dunia tanpa menunaikan hukum haji adakah patut arta yang meninggal oleh ayah guna untuk puan haji jika itu siapakah yang bertanggungjawab untuk tunai haji tersebut bagus soalan faham antung mari mengaji duduk rumah buat benda betul tak bukan lari rumah kita ni nak pergi kuliah bini tak pergi nak pergi mana bang ada kuliah mana ni Allah janganlah pergi ay takut duduk seorang semalam kan ada macam anak katak tau dekat dapur dekat dengan kaki ay aduh anak katak punya pasal laki tak pergi mengaji bongok tunggu ah tak pergi Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar Siti Hajar bawa Nabi Ismail atas dukung faham mana masa tu di lembah Mekah belum ada Kaabah belum ada rumah takde orang takde kampung takde seba'i takde makanan takde duit takde air tu tak pengah panah Nabi Ibrahim dipanggil pulang oleh Allah ke Palestine meninggalkan dua beranah bertahun-tahun di bumi Mekah nak belum ada rumah orang belum ada orang belum ada apa-apa nak kita tinggal bini sekejap je dalam rumah ada kipah ada nasi ada air ada macam-macam benda nak sejang je tak sanggup tinggal bini untuk datang benda yang wajib tak jawab dihadapan Allah Allah atas dunia macam-macam kita boleh sping 3-6-0 4-8-0 faham lagi akhirat musping kelepuk reboh berleping jadi ayah meninggal dunia meninggalkan duit 5,000 ringgit faham faham persoalan faham jawapan ayah belum pergi haji 5,000 ringgit tak boleh pergi haji sekarang paling kurang 10,000 ringgit diorang tak dapat ok 5,000 tak mampu pergi tapi bila mati adakah wajib kita ambil duit ayah 5,000 untuk buat haji jawabnya wajib kalau tak buat berdosa siapa berdosa orang yang hidup faham lagi berdosa dan orang yang mati tidak lepas tuntutan haji di akhirat cara lah ke mana ada dua cara yang pertama ialah kita sendiri upah orang buat haji betul dia panggil haji badal haji badal sama ada warih ataupun orang lain boleh badal haji lebih kurang 3,000 ringgit belanjanya jadi kalau tinggal 5,000 cukup tak 3,000 cukup wajib ambil 3,000 duit simati bagi ke tabung haji ke apa ke badan-badan yang akan buat untuk badal haji faham 2,000 lebih tadi baru di para kalau kita warih kata jangan ambillah duit ayah saya ada duit saya akan hajikan ayah boleh syarat anak itu sudah haji faham lah jadi duit 5,000 tidak diganggu bagi-bagikan sama adik-beradik faham karena ada warih yang menggunakan duitnya sendiri soalan seterusnya saya seorang pesakit kanser tahap 4 saya mendidik anak saya tentang agama sejak dalam kandungan sehingga dia hapi Quran malanya dia telah derhaka pada saya telah mendengar fitnah orang tentang saya apakah saya masih kurang mendidikan agama pada anak saya sehingga dia derhaka kepada saya ya ke dia dah kanser tahap 4 anak yang habis Quran derhaka pula pada ibunya dia begini setiap kehidupan kita ini kita faham baik-baik bila duduk di dalam dunia dia tak lari daripada baik dan buruk ok kalau tidak sehat sakit kalau tidak sakit sihat kalau tidak kaya miskin kalau tidak miskin lawannya kaya kalau tidak susah senang kalau tak senang susah kalau tak bahagia derita tak derita bahagia itulah kehidupan dunia akhirat nanti Allah akan asingkan dua ini suku-suku setiap yang baik untuk ahli syurga jadi ahli syurga tak ada miskin semua kaya ahli syurga tak ada menangis semua gembira ahli syurga tak ada sakit semua sehat dan sifat yang buruk tadi hanya ada di dalam neraka ahli neraka semua miskin semua derita semua menangis semua sakit semua sedih dan sebagainya maka kita redha dulu dengan apa yang Allah caturkan kehidupan kita ini dia panggil rukun iman yang ke-6 beriman dengan qadok dan qadar iaitu ketentuan dan hukum yang Allah hukum atas diri kita kita redha dan tidak marah setiap yang berlaku mesti ada hikmah kita sudah jadi ibu yang baik yang hebat kerana anak kita habis 30 juzul anak pula derhaka kepada kita dan kita pula kena penyakit kanser yang berbahaya nampak itulah diantara yang Nabi kata tidak ada suatu perkara yang menimpa orang yang beriman pasti Allah jadikan balasannya Allah hapuskan dosa yang pernah dia lakukan maksudnya dalam kes perempuan ini ibu ini Allah nak dia mati nanti dalam keadaan bersih daripada dosa Allah iaitu Allah datangkan penyakit Nabi kata bukan kata kanser hatta syaukah duri yang kecil yang tercocok pada jali pun menghapuskan dosa apatah lagi penyakit kanser apatah lagi dengan anak yang derhaka ibu yang reda yang sabar hapus dosa maka matilah dia nanti dalam keadaan bertemu Allah sunyi daripada dosa itu kelebihan dia faham lagi kita dah buat yang terbaik kita nak jadi reda dengan Allah anak derhaka jangan kita doa-doakan yang tidak baik kerana doa ibu itu makbul walau jahat lagu mana pun anak kita doakan yang baik untuk dia dan bagi diri kita kita yakin dengan janji Rasulullah tiap yang Allah kenakan musibah maka pasti menggugurkan dosa soalan seterusnya mana lebih Allah paling banyak pahala korban di tempat sendiri atau negara lain jawapnya faham dulu makna afdal baru boleh terima jawapannya dia kata mana afdal antara korban di selangor atau korban di sudan atau syria yang kelaparan jawapnya apa makna afdal Allah itu banyak pahala jadi ulang balik soalan mana lebih banyak pahala betul atau tidak maksud afdal 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 ini mana aksar terlebih banyak pahala kalau awak nak tanya mana lebih banyak pahala maka korbankanlah di dua dua tempat ini itu jawab di selangor korban di kembodja pun korban di sanway korban di syria pun korban betul tak lebih banyak pahala itu jawapan dia tak nak sibuk nak balok hidup balok dalam facebook orang ni kata di Malaysia afdal orang tu kata di sana lebih afdal la ilaha illallah yang tukang balok tu tak masuk pula korban corak betul juga kalau kita ambil mana satu kita ambil korban di kembodja tahun ni tak korban di selangor orang sekarang ni pula korban di selangor tak korban di syriah dua-dua ni semua dapat pahala banyak belaka faham sebab korban korban ini semelih lembu ini kerana Allah bila kerana Allah orang panggil kerja dengan Allah bila kerja dengan Allah Allah bayar ke kerajaan Malaysia bayar saya jawab Allah bayar bila Allah bayar ada tak gaji yang sedikit dari Allah tak 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 bukan kata korban Nabi kata siapa hanya kata subhanallah sekali je penuh timbangan meraca akhirat nanti siapa yang kata dua kali subhanallah Alhamdulillah dua penuh timbangan pahala pada hari kiamat itu baru ucapan yang pendek bayangkan dengan sembelih lembu di selangor betul tak Allah bukan negara Malaysia bayar itu tak ruk cetak ini tak derma faham faham lembu korban tempat saya hanya sekar mana lebih abab diberi pakek miskin atau masak dagingnya semua jemaah apa dia rasa baik dia kata lembu korban hanya sekar jadi tempat dia jadi hak mana lebih abab beri daging korban yang mentah mentah beri kepada orang miskin atau masuk supaya semua ahli koreah dapat makan sama-sama faham mujo dia mari malam kalau tidak jengkering orang ini faham karena dia sudah salah faham ok daging korban haram tidak diberikan kepada orang miskin dan tidak sah nah masuk korban buat BBQ ramai ramai dia masuk korban sebagian dapat 9 kilo oh untuk dalam peti sejuk dia 3 kilo lebih 8 kilo BBQ panggil kawan-kawan pejabat apa semua oh makan tak sah korban faham nak pergi pasal apa pasal bodoh pasal bodoh tak mengaji itulah pasal daging korban wajib beri yang mentah kepada orang miskin tak bagi tak sah korban apa tujuan korban tujuan korban ialah menyemeleh binatang yang tak mampu disemeleh oleh orang miskin lalu dagingnya diberi kepada orang yang mereka tak mampu membelinya sepanjang tahun siapakah mereka ini orang miskin kita korban tak beri orang miskin makan ahli korea bodoh dari syiah faham lagi faham korban bukan untuk kita nabi korban dapat sekounter daging dipegang dengan setapak tangan saja untuk keluarga nabi dan nabi makam yang lain semua orang miskin kita korban setapak tangan untuk orang miskin satu besen buat balik rumah itu mazhab ayah peng betulkan balik ok betulkan balik nak tak sahaja buat makan-makam yang boleh begini kita dapat 9 kilo harus harus buat 3 tumpuk setumpuk 3 kilo setumpuk 3 kilo setumpuk 3 kilo 3 kilo selekah orang miskin sebagai wajib 3 kilo untuk yang bukan miskin kawan-kawan ahli korea kawan jabat 3 kilo kita makan itu harus tapi kurang pahala yang paling banyak pahala selekah senah iaitu nabi buat sebeseng ambil satu tangan perak masuklah lagi angkat begini banyak mana lekat itulah nabi dan keluarganya makan banyak mana lekat 1 kilo atau 2 kilo itulah untuk kita buat balik dan anak bini kita makan faham selebih sebeseng orang miskin itu sunnah nabi s.a.w. kita tak buat bagi orang miskin besar-besar ni untuk orang miskin aluhi watong watong buat rumah 8 kilo buat nak peti nak soalan seterusnya orang kapi di tempat kita zimi atau kapi harbi kapi zimi kapir yang tumpang duduk di bumi umat islam dan mereka tidak ada mengganggu menghina mencaci dan sebagainya campur tangan dalam hukum-hukum islam dan mereka sangat menjunjung tinggi perintah peraturan islam di negara itu nak ada pun kalau kapi harbi mereka campur tangan menghina campur kuasa menindah dan sebagainya nak mengenakan peraturan-peraturan tak boleh semayang tak boleh tutup orang itu itu kapi harbi yang wajib diperangi siapa yang tak perangi berdosa di akhirat nanti Allah saya kerja dengan majikan bukan islam bila itu salat saya lalu dimarah kerana mengambil masa bekerja untuk salat apa yang perlu saya buat tidak boleh tinggal semayang kalau tinggal masuk neraka juga wajib semayang dan sampai berhenti kerja pun wajib berhenti kerja nak nah kena ingat agama Tuhan beri kita lima perkara dalam hidup kita lima perkara ramai orang mabuk tadi tak tahu apa ini lima perkara kena ingat sampai mati lima benda Tuhan beri kita pertama yang paling tinggi agama kedua nyawa ketiga akal keempat keturunan kelima harta benda dan dunia pekerjaan dan sebagainya paling rendah pekerjaan nombor satu agama kita agama nombor lima kerja nombor satu tahu tak akhir janti bertemu dengan azab api neraka Allah kenapa nak dapat dua tiga ribu sepulang sanggup tak semayang dua tiga ribu sepulang sanggup tukang tuang dilaknat oleh Allah pagi petang siang malam soalan seterusnya apakah yang dimaksudkan dengan adil poligami ini baru soalan adakah kasih sayang perlu sama rata bagus dia tanya kalau tak tanya tak sudah apakah maksud keadilan adil ini membahagikan ialah giliran kita ada dua orang isteri wajib ada giliran maksud giliran ialah waktu malam sahaja bukan waktu siang faham siang bebas acara bebas kuak dada boleh kuak lentang boleh faham lagi kupu-kupu pun boleh malam itu giliran jadi malam giliran isteri satu kena pergi rumah isteri satu malam isteri dua kena pergi rumah isteri dua faham atau tidak pada malam isteri satu boleh tak pergi ke rumah isteri dua boleh untuk tujuan yang penting tak nak bagi duit sekolah tertinggal ada anak atau makanan atau anak-anak yang bukan giliran pergi ke klinik itu boleh faham tak gini kemudian yang kedua adakah wajib sama rata kasih sayang tidak wajib mana-mana ada ustaz kata wajib sayang sama ambil ustaz tu buang dalam kolam sunway piramid ini tu bukan ustaz itu bangang namanya bang kerana ulamak-ulamak dunia bersepakat mengatakan kasih sayang tidak wajib adil kalau wajib adil tak ada seorang mampu buat sebab nabi sendiri mengaku dalam hadis sahih aku tidak mampu untuk adil dalam bab kasih sayang dan Allah memang tidak wajibkan adil benda yang kita tak mampu buat yang adil ialah yang zahir sini pergi sana pergi sana beli baju sini pun beli baju itu mudah kasih sayang tak akan dapat kita buat sama contoh contoh awak orang mana sya'alam ok ada berapa baju lebih kurang 10 lai ok ada tak satu lai yang paling kita suka pakai baju apa sari t-shirt gambar apa bosco kenapa awak suka pakai awak tu adil sebab tak bermaknanya kita lebih banyak dalam yang lain giliran kita ambil yang tu kadang-kadang basuh belum kering betul pakai balik betul tak itu baru baju kita tak mampu samakan paham lagi apatah lagi manusia sebab itulah seorang ibu bapak dia tidak dia dia pendeni dia azab dia akhirat kerana dia lebih sayang pada anaknya yang tertentu kerana sayang hati benda yang tak boleh kita buat secara adil dia secara insting saja lebih sayang yang nombor 2 yang ni lebih sayang yang bungsu atau lebih sayang yang sulung dan sebagainya yang haram ialah kita hanya beri yang bungsu duit yang sulung tak bagi duit itu baru berdosa faham tak soalan seterusnya apakah status pernikahan laki-laki dengan wanita tersebut yang telah berwalikan bapak yang faham bagaimana pula si bapak yang telah bertahubat baik bapak ni ada melakukan dosa besar di sisi Allah kemudiannya bapak ni pasit lah bila buat dosa besar minum marak judi dan semayang dan sebagainya ok tapi bila berkahwin bapak ni sudah jadi wali apakah hukum perkawinannya anaknya sekarang kerana bapaknya rupa-rupanya bapaknya ni contoh dan kan wali itu kalau pasit tak boleh tak sah nikah baik memang betul puncanya ialah hadis tidak akan sah nikah mereka wali yang elok maksudnya wali yang tidak pasit wali yang pasit tidak sah nikah wali yang tak semayang tak boleh jadi wali ingatlah tengok kawan-kawan perempuan awet-awet semua ingat cam ayah awak nanti nak kahwin ayah awak ni yang pasit ke tidak kalau pasit tak sah nikah Allah ramai orang tak haram dia ni bapak itulah huru hara ni anak jadi macam malakun ayah main nomba eka tak sah ayah minum marak lika biar tak sah faham ayah tak semayang tak sah itu semua fals tetapi jika pernikahan dengan wali pasir itu sudah lama berlangsung hukumnya dimaaf pada syara ada sebut dalam kitab patawa syekh Ahmad pata ni boleh rojok di sana ada pun yang baru nak kahwin tak boleh kerana mana faaf kerana kalau disuruh nikah semula jadilah satu petaka besar pada umat kerana kebanyakan umat akhir zaman ini rata-ratanya pasir oke guys sudah selesai videonya dan masyaallah akbar banyak sekali ilmu yang kita dapatkan daripada soal jawab agama daripada usad ahzari terus dan juga banyak soalan-soalan yang saya juga baru tahu guys berkenaan dengan menikah yang mana bapaknya itu fasuk bapaknya itu pendosa mungkin apa yang namanya minum khamar meninggalkan sholat dan lain sebagainya maka itu tidak sah sholatnya maka itu kita semua yang nak hendak menikah maka peminta kepada bapak kita agar supaya bertawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak pasrahkan walinya kepada wali hakim macam itu oke itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman semua semoga bermanfaat untuk diri saya dan juga kawan-kawan semua yang sudah menonton video ini terima kasih banyak semoga kita diperjumpakan kelak oleh Allah subhanahu wa ta'ala di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang senantiasa berkumpul dengan ulama berkumpul dengan para masyayikh para ustaz dan juga para orang yang salih amin amin ya rabbal alamin dengan begini kita mengharap berkah dari mereka guys dari beliau-beliau ini seperti ustaz azaridrus dan ustaz-ustaz yang lain ya kan kita mengambil barakah daripada mereka semua dan kita meminta kepada Allah agar supaya kita termasuk orang-orang yang dekat dengan orang yang salih oke itu saja video kali ini guys terima kasih dah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati